Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Jokowi Dodo melakukan pelatakan batu pertama atau groundbreaking bandar udara Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur. Presiden Jokowi menilai bandara tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi kawasan IKN. Selain itu, kehadiran bandara IKN juga akan membuat kawasan IKN makin terbuka, konektivitas makin baik, dan makin mudah dijangkau dari manapun. Kepala Negara juga meyakini bahwa kehadiran bandara IKN akan meningkatkan daya saing IKN. Presiden menjelaskan, bandara IKN tersebut merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Bandara IKN ini memiliki luas 347 hektare dengan landas pacu 3.000 x 45 meter dan dapat melayani pesawat berbadan lebar. Juga dilengkapi dengan terminal seluas 7.350 meter persegi, sehingga penumpang dapat dilayani dengan nyaman dan baik. Presiden Jokowi pun menargetkan bandara yang dibangun dengan anggaran 4,3 trion rupiah tersebut, dapat digunakan pada pertengahan tahun 2024, dan dapat beroperasi penuh pada akhir tahun 2024. Hari ini kita segerakan melakukan groundbreaking pembangunan bandara udara Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024. Tetapi sudah bisa dipakai nanti di bulan Juni 2024. Kehadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin padatnya kegiatan di IKN, semakin banyaknya mobilitas orang dan juga barang dari dan menuju ke IKN. Dan bandara IKN ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di Ibu Kota Nusantara. Bandara IKN ini memiliki luas 347 hektare dengan runway 3.000 x 45 meter dan dapat melayani pesawat berbadan lebar. Ini penting. Dan juga dilengkapi dengan terminal seluas 7.350 meter persegi sehingga penumpang dapat dilayani dengan nyaman dan baik. Dan bandara ini akan membuat kawasan IKN semakin terbuka, konektivitas semakin baik, dan juga semakin mudah dijangkau dari manapun. Saya yakin bandara IKN ini akan meningkatkan daya saing IKN, competitiveness, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pengembangan potensi di daerah dan mengakselerasi pembangunan IKN yang sedang kita proses. Turut mendapangi Presiden Jokowi dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi at Interim, Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Purman Rakyat, Basuki Hademilyono, Menteri Perhubungan Budi Karya Semadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto, Kepala Autorita IKN, Bambang Susantono, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dan PJ Bupati Penajam Pasir Utara Makmur Marbun. Tim LJ Media melaporkan.